Kayaknya abis, kalau di rumah, sumpah gitu pak, pikiran. Kadang-kadang kan namanya di rumah, apa, inian banyak gitu ya, piring-piring kotor gitu. Aduh, capek amat ngeliat piring kotor ya. Lah, mendingan gue jalan mancing aja dah sama anak gue. Atau saya gitu pak, dalam hati, mendingan mancing aja dah. Ayo nak, kita mancing. Sama anak saya tuh, si Dana, mancing. Udah tuh, nyampe sini kayaknya plong gitu pikiran. Kayak gak punya utang pak, kalau di empang. Beneran pak. Sebelum video berdurasi singkat, memperlihatkan seorang bapak dengan anak gadisnya sedang berada di sungai. Mereka ternyata sedang memancing ikan menggunakan tangan kosong di sungai yang memiliki kedalaman seredada orang dewasa. Pada awal video, nampak seorang gadis baru siap-siap menahan nafas untuk menyelam ke dalam sungai. Pada bagian dasar sungai tersebut, terdapat lubang tempat persembunyian ikan-ikan. Sang bapak bertugas menutupi sisi lain lubang tersebut, serta mengawasi sang anak agar tidak tersangkut. Setelah beberapa saat, terlihat ada pergerakan yang menandakan gadis tersebut telah mendapatkan ikan. Dengan sedikit bantuan, sang bapak mencoba menarik anaknya ke permukaan air. Tadi selangkah sob, ikan yang ditangkap berukuran sangat besar lho. Ikan yang menyerupai ikan lirik ini sempat memberikan perlawanan, hingga gadis tersebut terpelatih. Dengan kegigihannya, akhirnya ikan raksasa itu bisa dikakulkan dan gadis tersebut nampak sangat senang.